Ikuti program Camera, catatan Menko Air Langga. Oke, jadi kita mabar kali ya. Mabar di Braw. Kamu pake hero apa? Aku sih biasanya match sama Super Cigul apa? Sama! Kayaknya mencewe rata-rata kebayangan itu ya. Dan aku cuma bisa pake Angela. Dulu aku juga bisa pake Angela, Nana. Udah itu aja deh kayaknya. Estes juga. Tapi sekarang aku coba matchmen sini. Aku dapet kulin. Waduh susah tuh kulin. Lumayan. Kamu Kagura ya? Iya aku juga udah gak jago. Tapi yaudah vake aja. Kita coba aja kali ya. Soalnya kan kalo Brawl itu emang menantang banget gak sih? Kayak dapet hero-nya kan di luar ekspetasi. Jadi yaudah yang penting gas aja semangat gitu. Iya gas aja gitu. Set 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 jadi pokoknya. Baik. Oke. Lu lupa-lupa inget sih ini. Udah lama gak main? Udah lama gak main. Soalnya terakhir kalo main pun aku selalu pake Angela. Pokoknya Angela-Angela-Angela. Terus aku selalu jadi matchmen lagi. Iya. Kalo kamu biasa pake hero apa? Apa ya? Kok ganti-ganti sih. Kayak lagi pengennya pake apa gitu. Baik. Oh my god. Astaga ini mendebarkan nih ya saudara-saudara. Hmm hmm hmm. Cikgu mati nih kayak. Aaaaah. Iya jadi gak bisa koordinasi. Ase koordinasi say. Aduh mati lagi. Susah banget. Aduh kabur 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 kabur. Ya ampun aku dikejar loh. Dikejar parah banget. Bener-bener dikejar sampe keturet. Niat. Niat. Tadi aku salah sih gak pake spell yang ini loh. Apa sih yang darah. Aduh aku gatau spell banget. Aaaaah. Aduh aduh. Wih baik. Aku biasanya pake spell yang ini ya. Yang ngasih kayak kehidupan lagi ya. Apa hijau-hijau tuh kayak darah gitu loh. Yang ngasih darah. Ya harusnya pake itu. Lupa aku ganti. Saking semangatnya main sama Sinka nih. Oke. Oke. Baik. Ini apa kita membunuh diri aja. Kita menyerah aja gak sih. Mereka mau bantu. Iya. Kita bisa surrender. 40 detik lagi ya. 40 detik lagi. Kita bisa surrender. 4 menit main kita surrender. Dari sini emang keliatan ya. Sifat aslinya udah menyerah. Baik. Tanggung-tanggung nih. 4 menit lagi. Eh 4 menit lagi. Beberapa menit lagi. Kita surrender aja. Pasti kayaknya pada ngikut juga deh. Kalau kita surrender. Eh ini kita bisa sih langsung aja gaskan gak sih. Eh langsung gaskan aja gak sih. Kita bisa menang ini. Kita bisa menang. Udah. Tanggung kali ya. Tanggung kali ya. Kita jangan menyerah dulu. Ayu. Ayo ayo. Maju 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 maju. Udah jangan takut mati. Mau kita udahin aja gak? Mau kita udahin gak? Cinggungnya udah menyerah. Iya kayaknya gak kan ada ujungnya deh. Kalau kayak gini deh. Aku tuh gak suka sama ketidakpastian ya. Soalnya kalau kita lanjutin terus. Menuntut menang juga ya kan? Ya udah lah. Aku mau biarin aja. Aku mau ghosting kali ini. Aku mau ghostingin. Oke, so hello semuanya Hai, welcome back di Go eSport di channel G24 bersama gue Cigul Dan kali ini, aku gak sendirian Tapi udah sama, gadis cantik yang gemes banget nih Yang jago main game, siapa lagi kalau bukan? Sinka, halo Halo, tuh gemes banget kan Aku aja cewe aja kayak, uh gemes banget gitu loh Pengen cumpit, gemes banget, gemoy Udah cukup, cukup Ini mau dikeluar aja Jangan main game lagi loh Saya sudah emosi, ini matiin lu screen recordnya Oke, oke Tadi kita habis mabar seru banget ya Waktu sebenernya agak, kayaknya bisa kalau gak habis semangat lagi Cuman kayaknya Cigul udah lelah sama temen Aku soalnya udah gak sabar mau ngobrol sama Sinka Oke, Sinka apa kabar? Alhamdulillah baik, Cigul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong Sehat? Sehat ya sehat juga Sehat ya selalu sehat ya Oke, anyway aku mau nanya dong Sekarang Sinka ini kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya ya Sebenernya baru-baru ini aku masih streaming Cuma sekarang aku lagi break dulu sih Oke Jadi paling konten Youtube aja Oh konten Youtube Anyway, aku tuh pengen flashback sedikit ini ya Ke masa lalunya Sinka Sinka ini kan dulu member JKT48 nih ya Seperti kita semua Oh kita sama Oh ternyata kita adalah alumni Ini idola ibu kota Idola ibu kota Baik Nah ini boleh flashback dikit gak? Ini Sinka kalo boleh tau graduate nya tuh di tahun berapa ya? Kalo gak soal sih 2019 ya 2019? Berarti kira-kira udah 3 tahun lalu nih ya? Iya betul 3 tahun lalu Wah, di JKT nya berapa lama? Tuh kalo boleh tau Aku udah 7 tahun di JKT 7 tahun Udah SD ya kalo anak sekolah ya Udah mau SMP Udah mau SMP Udah lumayan lama juga ya Udah berapa lama sih waktu itu di JKT? Kalo aku cuma bentar Aku sekitar 2 tahunan 2 tahun aja cukup gitu 2 tahun saja cukup 2 tahun cukup Iya Nah terus Sinka ini Setelah keluar dari JKT48 gitu ya Itu pertama-tama kegiatannya apa tuh? Apakah langsung main game Main game dan bikin konten? Atau ngapain tuh waktu pertama-tama keluar di tahun 2019? Kalo ceritanya kenapa aku bisa masuk ke dunia e-sports sih Karena aku mikir Waktu itu kan waktu pas tahun berapa ya? 2018-2019 kan e-sports mulai naik kan di Indonesia Iya bener-bener Terus aku mikir iya enak ya kalo kita melakukan suatu hobi Tapi dibayar gitu kan Maksudnya bisa menghasilkan uang gitu Dengan hobi yang kita suka Dan aku mikir aku kan suka banget tuh dari dulu main game Jadi aku pingin coba lah ke e-sports ini Akhirnya JKT bikin itu kantip di support Valkyrie Valkyrie 48 Terus aku join juga tuh di Valkyrie 48 Oh Jadi bukan pro player juga sih Karena di JKT tuh gak terlalu fokus sebagai pro player ya Pas aku disana Kalo sekarang aku gak tau ya dia fokus ke gamenya apa engga Kalo aku tuh dulu lebih yang ke entertain gitu Cuman udah Tapi kita embel-embelnya pro player gitu kan Baik Embel-embelnya ya Olamatnya kita pro player gitu kan Terus yaudah udah keluar dari JKT Aku dapet tawaran dari RRQ Sebenernya ada beberapa juga Cuman aku memilih untuk masuk ke RRQ Karena waktu itu RRQ pernah kolaborasi sama JKT Jadi aku mikir kalo aku masuk ke RRQ Aku udah kenal beberapa pro playernya gitu Tapi kan aku introvert ya Jadi aku agak susah buat kenalan orang baru Jadi aku mikir yaudah aku masuk ke RRQ aja Terus masuk ke RRQ ya aku streaming gitu Oh jadi Begitu keluar Itu langsung Langsung Masuk join ke RRQ Oh jadi sebagai streamer aja Atau Atau sebenernya sekarang juga Sudah mempersiapkan diri menjadi pro player nih Waduh Kalo awal-awal sih aku sempet jadi talenter RQ juga Cuman Berapa lama ya aku jadi talenter RQ gitu Terus aku berpikir untuk tidak menjadi talenter RQ Karena aku sendiri aja udah Pasti udah kayak Ya sama aja gitu Jadi gak usah masuk di talent RRQ Kami kira sama aja Talent juga kan aku Aku gak ada RRQ nya gitu kan Oke Oh Sorry Iya Ya gitu Oke baik Oke berarti Kamu itu di RRQ udah dari 2019 nih ya Bati Masih lanjut terus sampe sekarang Sampai sekarang Kontraknya selesai tahun ini sih Oh baik Oh berarti sekali kontrak 3 tahun ya Aku 2 tahun 2 tahun Oh 2019 Oh iya sih Perpanjang ya Perpanjang ya Baik Iya iya kayak baru 3 tahun Oh berarti seru juga dongnya disana ya Terus berarti waktu kamu dulu jadi member gitu kan Itu di Valkyrie 48 main game nya apa aja tuh selain Mobile Legends Waktu di Valkyrie kayaknya Mobile Legends doang deh Sama PUBG Sama PUBG Sama PUBG ya Oh soalnya belum lama kalo gak salah aku sempet main juga nih tapi Pokemon 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 yang mirip kayak Mobile Legends gitu loh Aduh lupa namanya Tapi tau kan Pokemon Unite Pokemon Unite Pokemon Unite Aku juga main sempet Iya aku sempet main sama Valkyrie juga waktu itu Tapi emang seru sih ya kalo emang passionnya di bidang ini gitu ya Tapi 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 ini aku sedikit penasaran sih Kan si Inka tadinya nyanyi terus ngedance gitu Ada gak sih kangen-kangen dikit Kan kalo main game ya pure main game aja gitu kan Main game gak mungkin sambil ngedance gitu gak sih ya kan Itu udah kangen-kangen dikit gak? Gimana ya sebenernya kalo dibilang banget pasti kangen sih Apalagi aku juga udah tujuh tahun ya be JKT Jadi pas keluar tuh kan langsung kayak beda banget gitu kan Dari idling ke game Jadi ya penyesuaian Terus kadang-kadang kayak ih kangen ya joget-joget lagi Terus ada misalnya ke luar kota, performance, banyak fans Kayak kangen gitu loh Aku ke suasana itu lagi gitu Tapi sekarang pasti enjoy banget nih kayaknya nih Karena dari dateng aja udah auranya mobile legend banget nih game banget nih ya kan Auranya kayak smart banget gitu mainnya Iya kan Nah berarti tadi kan Si Inka sempet bilang juga di RRQ sebagai streamer ya Iya betul Sebenernya aku agak penasaran ini Kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi streamer dibanding ibaratnya pekerjaan lainnya gitu Yang di entertain Kenapa harus streamer? Kan aku penasaran banget nih Tapi tunggu jangan di jawab Si Inka Tahan dulu tahan jawabannya disimpan Karena bakal aku kupas tuh Aku bakal kepo-kepoin Si Inka di part selanjutnya Jadi buat temen-temen di rumah Tetap stay tune Jangan lupa untuk like, komen Dan kalo punya pertanyaan lain boleh banget langsung aja tulis di bawah Plus jangan lupa juga nyala in notifikasinya dengan cara klik tombol lonceng disini Di subscribe ya supaya gak ketinggalan sama part selanjutnya So tungguin kita ya di part selanjutnya Go eSport hanya di G24 Channel Bye Bye